Halo guys, selamat datang Di video kali ini saya ingin Berbagi cara mudah Untuk hunting ala Treon ya Dan berikut adalah perlengkapan yang saya bawa Yaitu Book of Combo 1-4 Mega Potion Mega Demon Drug, Cool Drink Power Charm, kemudian Power Talon, Armor Charm Armor Talon, Flash Bomb Von Hux, Pellet Level 1-3 Kemudian Mike Sheet Dan Wyvern Fang, Von Hux Dan Wyvern Fang itu adalah Bahan kombinasi untuk membuat Amo Pellet Level 3, disini Saya menggunakan Light Bow Gun Dari Duramboros, untuk Main Amo-nya adalah Pellet Level 3, Level 2 Dan Level 1, kemudian Untuk urutan penggunaan item Kalau bisa pertama itu menggunakan Mega Demon Drug, kemudian Full Drink, dan Mike Sheet Disini saya keliru Ya, karena kepencet Dan disini saya menggunakan Light Bow Gun Dengan Amo Pellet Karena bisa dibilang Untuk melawan Alatreon Denis Amo Pellet itu Bisa dibilang Bekup atau Sangat efektif ya Untuk melawan Alatreon Karena yang seperti kita tahu White Spot Alatreon itu Berada di kepala Atau di tanduknya ya Kemudian di pangkal ekornya Sebenarnya Bisa lebih cepat Menggunakan Bow Ini saya contohkan Menggunakan Light Bow Gun Dengan Amo Pellet Karena biar lebih mudah ya Biar lebih gampang Untuk dipelajari Karena Memang Jika melawan Alatreon Menggunakan Light Bow Gun Dengan Amo Pellet itu Kita bisa leluasa Dalam bergerak Dan Tidak perlu terlalu banyak Memecat tombol ya Dibandingkan dengan Black Master Ataupun Bow Hanya perlu menekan Tombol segitiga Dan O saja Dan kemudian Fokus untuk Mengamati serangannya Gerakan Alatreon Dan kemudian Menyerang Di video kali ini Saya tidak terlalu agresif ya Dalam menyerang Karena Supaya bisa sambil Apa ya namanya Mengamati gerakan Alatreon ya Biar Bisa sambil dipelajari Dan waktu menyerang yang tepat Kemudian Untuk Urutan Amo Yang pertama digunakan adalah Pellet Level 3 Gunakan sampai habis Dan jika habis Combine Menggunakan item Yang kita bawa tadi Caranya dengan Pencet start Kemudian geser ke Combine list Dan cari yang Pellet Level 3 Setelah habis Berganti ke Pellet Level 2 Dan Pellet Level 1 Oh iya Mungkin untuk Sedikit tips Jika Belum terbiasa Ketika Mengcombine Amo Dalam pertarungan Bawalah Item Farkaster Kemudian Lakukan kombinasi Item Di base Itu bisa lebih aman Jika memang Belum terbiasa ya Karena memang Bisa dibilang Cukup susah Ketika kita Sedang mengcombine Sambil Mengantisipasi Gerakan Atau serangan monster Pastikan Mencari Waktu yang Tepat Atau timing Yang aman Ketika kita Hendak Mereload ya Karena Jika Kita mereload Di waktu yang Kurang tepat Maka Akan Susah Untuk Mengantisipasi Serangan Yang datang Bahkan Seringkali User LPG Atau gunner Itu Terkena serangan Monster Hingga serangan Berantai Ketika Salah Memilih Waktu Ketika Mereload Senjata Oh iya Sedikit tips Ketika Menggunakan Flashbomb Saat Melawan Alatreon Ketika Alatreon Terbang Setelah Dia menghadap Ke kita Baru Lemparkan Flashbomb Jika Lebih cepat Maka Alatreon Tidak Akan Jatuh Dan Dia Hanya Akan Turun Dari Terbang Tidak Jatuh Mungkin Bisa Diamati Dari Gameplay Ini Semoga Bisa Membantu Khususnya Bagi Para Hunter Yang Mungkin Masih Takut Ketika Melawan Alatreon Intinya Fokus Pada Gerakannya Kemudian Cari Waktu Yang Tepat Dan Jangan Terlalu Agresif Atau Terlalu Nafsu Ketika Menyerang Karena Kebanyakan Sering Kali Kalau Kita Terlalu Agresif Atau Terlalu Nafsu Ketika Menyerang Itu Malah Bisa Lepas Kendali Dan Malah Sering Terkena Serangan Monster Itu Yang Mengaribatkan Kebanyakan Player Itu Boros Dalam Penggunaan Potion Atau Mega Potion Dan Sejenisnya Oh iya Ketika Alatreon Berteria Atau Roar Pastikan Kita Melihat Kondisi Sekitar Karena Akan Ada Lava Yang Menjembur Dari Bawah Jadi Bisa Dibilang Jangan Terlalu Dekat Dalam Jangkauan Roar Alatreon Kan Lebih Besar Resiko Terkena Semburan Lava Ketika Alatreon Roar Oh iya Untuk Detail Mixed Armor Besar Talisman Dan Skill Ada Di Akhir Video Jadi Tonton Sampai Habis Kemudian Mixed Armor Ini Juga Efektif Jika Digunakan Untuk Melawan Amatsu Next Akan Saya Buatkan Video Melawan Amatsu Menggunakan Mixed Armor Ini Altyazı selamat menikmati 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 selamat menikmati